Shalom, salam damai dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita Saya Pastor Wizi Lentuni sekali lagi bersama anda dalam pelajaran sekolah sabat setiap hari Kita masih berada dalam siri pempelajaran sekolah sabat mengenai kitab Wahyu Minggu yang ke-13, hari ini hari Isnin 25 Mac 2019 Tajuk pelajaran kita untuk hari ini ialah Millennium atau 1000 Tahun Mari saya baca terus saja ayat yang kita akan perhatikan untuk hari ini Wahyu 20 ayat 1 sampai 3 Lalu aku melihat seorang melaika turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya Ia menangkap naga si ular tua itu yaitu iblis dan setan Dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut Dan menutup jurang maut itu Dan memetraikannya di atas supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa Sebelum berakhir masa seribu tahun itu Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya Saudara-saudariku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Seribu tahun itu atau Millennium bermula dengan kedatangan Yesus yang kedua kali Nah pada masa ini setan dan melekat-melekatnya dirantai Seperti yang kita baca dalam kitab Wahyu sebentar tadi Perantaian setan adalah simbolik Karena makhluk roh tidak dapat diikat sejarah fizikal Setan diikat oleh keadaan saudara-saudaraku Malah petaka itu telah membuat bumi ini tandus dan membunuh semua penghuni yang jahat Mengakibatkan bumi ini dalam keadaan yang kosong Sama seperti bumi sebelum penciptaan di dalam kejadian 1 ayat 2 Dalam keadaan seperti itu Bumi ini berfungsi sebagai penjara setan sepanjang Millennium Oleh karena tidak ada lagi manusia untuk digoda dan disakiti Maka setan dan rakan-rakan iblisnya Hanya menghabiskan masa untuk merenung Akibat daripada penderakaan mereka terhadap Tuhan Persoalan kita ialah bagaimana dengan orang-orang kudus Dimana mereka pada waktu Millennium ini selama seribu tahun ini Nah Wahyu menunjukkan seperti dalam Wahyu 20 ayat 4 sampai 15 Dengan jelas sekali dimana orang-orang kudus itu nanti menghabiskan Millennium Pada waktu seribu tahun itu Mereka semua ini adalah akan berada di sorga Dimana Yesus telah sediakan untuk mereka Yohanis melihat mereka duduk di takta sebagai raja dan imam Menghakimi dunia Yesus telah berjanji kepada murid-muridnya Bahwa mereka akan duduk di atas 12 takta Untuk menghakimi 12 suku Israel Matius 19 ayat 28 Juga di dalam 1 Kerintus 6 ayat 2 dan 3 Paulus menyatakan bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia Seperti yang Paulus katakan dalam tulisannya 1 Kerintus 6 ayat 2 tadi Ayat 2 dan 3 tadi Kita mengetahui bahwa penghakiman ini adalah berkaitan dengan keadilan tindakan Tuhan Sepanjang sejarah setan telah menimbulkan keraguan terhadap sifat Tuhan Dan terhadap layanannya kepada makhluk ciptaannya Semasa Millennium Tuhan akan mengizinkan umat tembusannya Melihat kembali catatan sejarah sepanjang kehidupan mereka Dan menemukan jawaban kepada semua persoalan berkaitan dengan keadilan tentang keputusan Tuhan Berkenan dengan orang-orang yang hilang Juga persoalan berkaitan dengan pimpinannya di dalam kehidupan mereka sendiri Nah pada akhir Millennium semua persoalan berkaitan dengan keadilan Tuhan telah selesai selama-lamanya Umat Tuhan akan dapat melihat disebalik bayang-bayang keraguan disebabkan oleh setan Oleh tuduhan setan yang tidak berasas itu Kini mereka siap sedia untuk menyaksikan perlaksanaan keadilan Tuhan Pada masa penghukuman terakhir ke atas orang-orang yang jahat Sebagai penutup saya ingin bertanya Siapakah di antara kita yang tidak ada persoalan Persoalan yang sukar yang kelihatannya tidak ada jawaban pada saat ini Suatu hari nanti apabila segala sesuatu berakhir Dan semua kita pergi ke surga Waktu itu segala persoalan kita akan dijawab oleh Tuhan Apakah saudara-saudari mau pergi ke sana Bersedia untuk bersama dengan Yesus pulang ke surga Dan akan menerima jawaban daripada Tuhan Semoga kita semua bersedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali Sampai disini pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini Semoga Tuhan memberkati dan menyertai kita kemanapun kita pergi Amen